Halo goy, kembali lagi bersama Bang Eru di Portstar, podcast Radar Tarakan. Intro Kali ini kita akan membawakan materi yang sangat bermanfaat, khususnya juga untuk anak milenial ataupun juga pekerja. Nah ini berhubungan dengan jaminan, jaminan apa itu? Yaitu kita akan membahas tentang BP Jam Sostek, kan sudah ada BP Jam Sostek belum? Nah kalau belum, kita akan membahas materi yang sangat, menurut saya ini sangat keren ya, apalagi salah satu yang akan kita bahas itu tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi saya harap teman-teman untuk menyimak materi ini dari awal sampai akhir, karena ini tentunya sangat bermanfaat. Nah kita udah ada nih dari Kepala Kantor BPJS Kerana Kerjaan, yaitu Mbak Rina Umar. Halo Mbak Rina. Halo. Dari senyumannya kayak udah, gak perlu tanyakan ini sehat apa enggak, ceria banget ini. Sehat Mbak ya pastinya ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Jadi bukan hanya Mbak Rina Umar, disini juga hadir yaitu Ketua Apindo Provinsi Kalimantan Utara, Pak Peter Setiawan. Halo, selamat siang Mbak. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Sehat. Sehat. Jadi ini Ibu dan Pak Peter kita akan membahas yang mungkin sebagian masyarakat belum ketahui, dan nantinya juga kita akan bahas program-program dari BP Jam Sostek. Oke Ibu ya? Sehat. Nah Ibu, ini mungkin anak-anak milenial dan juga para pekerja belum tahu apa itu BP Jam Sostek. Nah mungkin Mbak Rina bisa jelaskan ini. Oke, terima kasih banyak benar yang disampaikan tadi bahwa masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui tentang BPJS Ketenaga Kerjaan. Kemudian masih belum bisa membedakan nih antara BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Ya, benar Mbak Rina, benar. Jadi kalau kita bilang BPJS, pasti langsung arahnya ke BPJS Kesehatan? Iya. Oke. Padahal berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pemerintah itu melahirkan dua badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Oke. Jadi yang pertama BPJS Kesehatan, kemudian yang kedua BPJS Ketenaga Kerjaan. Jadi kami dua badan penyelenggara yang menyelenggarakan program yang berbeda. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu melaksanakan program yang khusus perlindungan atau jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan kesehatannya. Sementara kalau kami adalah memberikan jaminan atau perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia, gitu. Termasuk orang asing yang bekerja 6 bulan, gitu. Minimal 6 bulan di Indonesia. Itu yang kami berikan perlindungannya. Jadi jangan sampai salah ya? Iya, betul. Jadi jangan sampai salah karena di Indonesia hanya dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenaga Kerjaan, gitu. Kemudian kalau tadi yang saya sampaikan bahwa BPJS Kesehatan menyelenggarakan program terkait dengan kesehatan. Sementara kami menyelenggarakan empat program. Empat program dan ketambahan yang satu tadi yang disampaikan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, ini mantap banget. Oke, jadi yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, baru yang tadi saya sampaikan bahwa ketambahan satu program lagi untuk BPJS Ketenaga Kerjaan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, BPJS Ketenaga Kerjaan, ketambahan untuk menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, kalau untuk Undang-Undang sendiri sudah ada yang mengatur tentang BPJS Sostek ini, Bu, ya? Iya, Undang-Undang yang kalau urutan-urutan aturannya yang pertama itu adalah Undang-Undang 40, tahun 2004 tentang SJSN, kemudian turun lagi, kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, dan baru-baru ini pemerintah Presiden mengeluarkan instruksi nomor 2 tahun 2021 di bulan November. Ini terkait dengan optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jadi kita semua yang pemerintah, gubernur, wali kota, bupati, dan seluruh yang perangkat pemerintah, dan kemudian asosiasi diminta untuk bisa berperan serta untuk membantu mengoptimalkan, mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan di Indonesia. Oke, mantap penjelasannya, Bu, ya? Jadi saya harap teman-teman yang menyimak ini dapat mengerti gitu, ya, Bu. Benar. Oke, Bu, ini juga berhubungan, kita melihat penduduk kota Tarakan ini seiring makin bertambah, Ibu. Oke. Dan juga tentunya lapangan pekerjaan dan juga orang yang bekerja ini makin meningkat. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, bagaimana untuk kepesertaan sendiri, Bu? Jumlah peserta yang memiliki BPJS ketenaga kerjaan khususnya Tarakan atau bersama dengan wilayah kerjanya, Ibu? Ini berapa, Bu? Back formal, informal, dan jasa konstruksi. Oke. Mungkin Ibu bisa jelaskan ini. Oke. Kalau saat ini, di tahun 2021, berdasarkan dengan evaluasi kami dan berdasarkan dengan jumlah angkatan kerja di Tarakan, dan coverage share-nya itu 46 persen. 46 persen yang baru diberikan perlindungan terkait dengan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Berarti masih banyak yang belum terlindungi. Oke, baru 46 persen, Bu? 46 persen. Jadi PR-nya kami masih banyak sebagai badan penyelenggara ini, Bang. Kami masih punya PR yang besar. Oke. Untuk bisa mengoptimalkan tadi. Kami sudah, tadi ada peran dari pemerintah, kemudian asosiasi. Kami kemarin sudah melakukan MOU dengan Apindo. Harapannya tadi, dengan kerjasama yang kita lakukan dengan Apindo ini, bisa lebih dapat mengerucut lagi kepada semua para pengusaha untuk bisa mendaftarkan semua tenaga kerjanya sebagai untuk diberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan dari BP Jam Sostek tentunya. Oke. Ini 46 persen ini menarik sekali, Bu. Iya. Apa permasalahan yang mungkin dihadapi dan ini juga sekaligus sosialisasi yang saat ini sedang menonton, 46 persen, itu kira-kira apa permasalahan di lapangan, Ibu? Kok bisa? Jadi kalau di 46 persen kan ini ada pemberi kerja dan bukan penerima upah. Oke. Jadi kalau penerima upah dan bukan penerima upah maksud saya. Penerima upah dan bukan penerima upah. Penerima upah berarti kan adalah tenaga kerja yang ada pemberi kerjanya. Oke. Kemudian yang tenaga kerja bukan penerima upah adalah tenaga kerja yang bekerja sendiri untuk membiayai kehidupannya atau mendapatkan hasil gaji. Oke. Seperti contoh nelayan, gitu. Dan itu juga termasuk pekerja rentan. Dan saat ini kalau yang ditarakan sendiri, ada sekitar informasi dari Dinas Perikanan, ada sekitar 7.000. 7.000 data nelayan, baik itu nelayan tangkap, bodhidaya, itu sekitar 7.000 dan mereka masih sekitar seribuan yang diberikan perlindungan. Oke. Diberikan perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan secara mandiri. Oke. Secara mandiri. Berarti masih ada PR yang lain. Ini khusus yang ditarakan. Kemudian kalau yang tadi apa sih kendalanya, gitu. Kendalanya kenapa sampai masih 46 persen, gitu. Tadi mungkin kesadaran terkait dengan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan itu belum semua mengetahui. Kemudian yang kedua, itu tadi. Pengusaha mungkin masih menjadikan bahwa dengan memberikan, mendaftarkan itu menjadi beban. Menjadi beban pengusaha karena harus membayar iuran lagi, gitu. Padahal kami adalah pengalihan resiko dari pengusaha, gitu. Dari pemberi kerja yang harusnya mereka menanggung setiap resiko yang terjadi buat tenaga kerjanya, itu dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Gitu Bu Rina ya. Iya. Nah, ini juga kita berhubungan dengan tadi 46 persen, ini kan kecil ibu ya. Iya. Dan ini sepertinya gerakan Bu Rina dan tim ini, yaitu seperti artikel, ada artikel, yaitu Apindo Kaltara MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sepertinya ini gerakan baru, karena Bu Rina juga untuk apa, salah satu untuk ini ya, memberikan perlindungan kepada para pekerja di Kalimantan Utara. Gitu Bu Rina ya. Jadi memang harapannya sangat besar dengan melakukan Om OU dengan Apindo ini. Nah, kita sudah kehadiran Apindo nih, langsung dihadirkan Pak Peter nih. Pak Peter, ini baru-baru ada artikel yaitu Apindo Kaltara Om OU dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Pak Peter mungkin bisa dijelaskan ini Pak, apa sebenarnya nih Pak? Gimana? Jadi gini Pak, kita memang mengadakan Om OU ini, peran dan misi dan visi kita dari Apindo memang untuk membantu untuk kebijakan dari pemerintah. Dan kita lihat memang di tarakan ini kan banyak hasil perikanan Pak, khususnya. Dan kita juga diskusi dengan BPJS, banyak nelayan-nelayan, itu kan banyak sekali. Ada berapa 11 ribu yang terdaftar, itu masih belum ikut jaminan tenaga kejaan, kecelakaan dan kematian. Iya. Karena nelayan ini kan juga resumnya tinggi Pak, dari laut, tiba-tiba gelombang, nanti gak ada, ada mas musibah kan kasihan keluarga yang ditinggalkan. Dengan programnya BPJS ini bagus, ayo kita dari Apindo kita mau mendorong supaya dari pengusaha-pengusaha kita juga bisa untuk memberikan CSR. Atau untuk yang lain-lainnya yang di dalam lingkungan perusahaannya, itu utamanya kita. Karena ini kan penting sekali Pak, karena kita juga mengharapkan dari hasil perikanan, kita juga harus bisa melihat, melayan-layan kita ini, ya kan, resikonya atau apapun. Jadi saya rasa itu, makanya kita, udahlah kita bikin MOU, supaya nanti BPJS juga bisa mencapai target yang dicapai. Dan kita dari Apindo juga, lihat pengusaha kan lebih enak Pak. Ini kan lebih ringan ya, dengan membayar rendah sempitul besar, ada yang programnya 16.800 ya, itu sangat murah sekali. Dan itu pun untuk resikonya itu juga, pengusaha juga enggak berat kan itu. Jadi program yang bagus, tujuhnya bagus untuk keluarga yang ditinggalkan, sekolahnya itu bagus sekali, ada biaya siswa juga itu. Jadi dari situ kita, dari Apindo, marilah kita MOU dengan BPJS. Nanti kita sambil mobil Pak ya, karena ini kalau program baru ini kalau kita dengan Purina enggak sosialisasi, enggak ngerti Pak. Tapi sekarang pun saya ke tempat-tempat santai mobil ini tertarik. Tapi gimana itu, kemana ini kan gitu. Nah ini harus kita peran aktif dari asosiasi, dari kerukunan KTSS, kita juga hubungi semua itu Pak. Jadi, karena ini kan juga untuk masyarakat juga Pak. Iya kan, gitu. Saya rasa itu aja Pak. Iya. Dengan adanya MOU ini Pak Peter, manfaat tersendiri dari Apindo itu ada enggak Pak? Manfaat-manfaat. Manfaatnya kalau misalnya dari pengusaha ini ya Pak ya, misalnya topos-post, itu kan ada akutanya. Nah kalau dia ada kecelakaan, kan enggak ribet, enggak pusing, enggak diserahkan ke BPJS gitu. Nah dari Apindo ini kita mengawal, ya kan misalnya ada pengusaha ini, ikut anggota Apindo. Wah saya ada anggota saya ini, kecelakaan. Nah BPJS langsung berperan kan. Nah kalau BPJS ada lambat, Apindo yang mengawal ini. Bu, gimana Bu, ini ketua-tua lambat ya. Kan begitu Pak. Jadi salah yang mengingatkan kan. Ya, benar juga sih Pak. Karena juga mengingat yang tadi bilang angka 46% itu ya. Apalagi memang Tarakan ini kan kota jasa. Seperti itu Ibu ya, Bapak ya. Dan juga untuk tentunya selain mengoptimalkan kepersertaan BPJS, itu tentunya ada dari segi keuntungan antara anggota juga dan perusahaan Pak ya. Yang bergabung di Apindo. Mungkin sedikit bisa jelaskan Pak. Iya. Keuntungannya ya Pak ya. Ya keuntungannya ya itu Pak. Jadi kalau misalnya jadi keanggota dari Apindo. Iya. Kalau Apindo ini sebenarnya hanya membantu untuk hubungan industrial. Antara pekerja supaya investasi di bidang usaha ditarakan bisa kondusif dan kompetitif. Itu. Supaya dengan misi dan visinya di adia-adea Apindo Pak. Oke. Oke. Kita kembali ke Mbak Rina ini. Mbak Rina, ketika sosialisasi ini ada sedikit perubahan dan juga angkanya mengalami kenaikan. Tentunya ini juga berhubungan dengan klaim. Nah kita mau tahu dulu untuk jumlah klaim tahun 2021 yang diproses berapa nominalnya untuk semua program. Oke. Jadi untuk angka klaim di 2021 itu untuk jaminan kematian ada 286 kasus dengan jumlah nominal 9,5 M. Kemudian jaminan kecelakaan kerja jumlah kasusnya 865, kemudian yang kami bayarkan itu 9,9 M. Kemudian untuk jaminan hari tua ada 8.646 kasus, itu yang kami bayarkan itu 103 M. 103 M. Iya. Kemudian untuk jaminan pensiun sendiri itu ada 120 kasus dengan nominal yang kami bayarkan 143 juta. Jadi kemudian untuk biaya siswa sendiri ada 90 kasus yang kami sudah bayarkan, itu besaran biaya siswa yang sudah kami keluarkan 595 juta. Oke. Angka-angka itu luar biasa ya Mbak Rina ya. Dan ini juga tentunya sangat bagi masyarakat ingin tahu nih, unit layanan kecelakaan kerja yang kerjasama dengan BP Jam Sostek ditarahkan itu di mana aja itu? Mungkin bisa di jelaskan, Bu. Kalau pusat layanan kecelakaan kerja namanya kalau di kami, PLKK, itu ada tujuh untuk sekaltara sih sebenarnya. Yang pertama itu Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kaltara, kemudian Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, kemudian RSUD Malinau, kemudian RSUD Nunuka, RS-Pertamedika, Kemudian RSAL Ilyas Tarakan, dan RSUD Bulungan. Oke. Jadi itu tujuh. Ketambahan satu sih tadi kami sudah MOU dengan rumah sakit Bayangkara. Oh yang di Juwata itu ibu ya? Iya, di Juwata. Jadi ada tujuh ya? Tujuh tambah satu berarti ada delapan. Berarti ini memang juga salah satu agak mempermudah gitu ibu ya, untuk mempermudah masyarakat. Untuk menjangkau, jadi kalau ada resiko di wilayah, contoh di wilayah Bulungan, mereka tidak harus ke Tarakan gitu. Atau yang dari Tarakan tidak harus lagi ke daerah rumah sakit yang mana, yang lebih ini, karena yang rumah sakit yang di sekitar ini sudah kita siapkan. Oke, contohnya Juwata. Juwata ini kalau bilang jauh ya Pak Peter ya, jadi kalian nggak perlu lagi jauh-jauh ada di rumah sakit Bayangkara ibu ya. Ya ini tambahan baru, oh MOU-nya baru ibu? Baru, jadi kami baru oke MOU-nya, jadi makanya baru kami sampaikan bahwa saat ini baru ketambahan satu cuma sakit Bayangkara dan Juwata. Oke, kalau untuk wilayah kerja ibu? Wilayah kerja kami itu ada lima. Satu provinsi, satu kota, dan tiga kabupaten. Kabupaten, kabupatennya menanya nih ibu? Kabupaten Bulungan, kemudian Malinau, kemudian Nunukan. Oke, Tanah Tidung belum buah ya? Tanah Tidung iya, sorry. Tanah Tidung, kalau Bulungan itu kan masuk ke provinsi. Oke. Jadi Tanah Tidung, Malinau, sama Nunukan. Nunukan. Iya. Nunukan oke, jadi itu wilayah-wilayah kerja dari BP Jam Sostek ibu ya? Kami mau pegangkan sel kautara ini kan itu aja kan? Iya, betul. Jadi kalian kalau misalnya mau ini, itu tadi lokasi-lokasi yang disebutkan sama Mbak Rina. Nah, ini tentunya ditunggu-tunggu ini ibu, program baru gebrakan Mbak Rina ini. Mantap. Jadi tentunya juga saya, saya juga Pak Peter, karena kita pekerja Pak Peter, berhubungan dengan program JKP nih. Jaminan, kehilangan, pekerjaan. Ya, saya tadi bilang bahwa angka pengangguran ini kan sempat meningkat Pak Peter. Dan, tapi memang dari list BPS juga ada penurunan meski tidak signifikan. Nah, berbicara soal jaminan kehilangan pekerjaan. Berarti, hilang pekerjaan. Iya. Gitu ya. Bekerja tiba-tiba mungkin di PHK, atau mungkin ya sudah nggak bekerja kayak gitu lagi. Nah, ini program yang menurut saya sih sangat bagus. Bagus, bagus banget. Nah, cuma seperti apa, ini mungkin saya ingin tanyakan ke Mbak Rina, program baru yaitu JKP. JKP itu apa Mbak Rina? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Tadi sih sebenarnya sudah disampaikan ya, kalau JKP itu jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian manfaat JKP-nya sendiri itu adalah berupa uang tunai, kemudian akses informasi terkait dengan pasar kerja, dan kemudian juga diberikan pelatihan kerja, dan untuk maksimal uang tunainya ini, diterima sebanyak dua kali. Dua kali. Dua kali, diberikan sebanyak dua kali untuk maksimal enam bulan, kemudian untuk tiga bulan pertama diberikan 45 persen dari upah terakhir yang dilaporkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, 25 persen dari upah yang terakhir dilaporkan perusahaan untuk tiga bulan berikutnya. Jadi kalau contoh nih, insya Allah ini akan berlaku di Februari. Oh Februari nanti? Ya, Februari. Tapi kami masih menunggu juknis dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau sudah ada nanti, berarti nanti di Februari, kemudian, jadi kalau sudah berjalan di Februari, kan pemberiannya itu adalah 45 persen dari upah yang terakhir dilaporkan perusahaan untuk tiga bulan pertama. Jadi, tiga bulan pertama. Kemudian yang tadi, saya ulang lagi bahwa untuk tiga bulan berikutnya diberikan 25 persen dari upah terakhir juga yang dilaporkan oleh pihak perusahaan. Oke, menarik nih Ibu Urena. Berbicara soal JKP kembali ini. Saya sangat-sangat suka banget dengan program ini meski bulan Februari nanti akan launching Ibu ya. Ini bagaimana Ibu cara mendapatkannya? Wah, berbicara soal bagaimana cara mendapatkannya ini Ibu. Ada persyaratan khusus nggak? Jadi persyaratannya adalah diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami PHK. PHK dalam artian, ini ada kontrak kerja mungkin satu tahun. Tidak sampai dengan masa kontrak satu tahunnya, kemudian dia diberhentikan. Atau mungkin ada kondisi perekonomian perusahaan yang tidak maksimal, kemudian maka diberhentikanlah tenaga kerja tersebut. Nah, karena berhenti itu, maka pemerintah hadir untuk memberikan tadi jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaat JKP gugur jika tidak mengajukan klaim manfaat JKP selama tiga bulan sejak terakhir terjadi PHK. Jadi kalau contoh nih, PHK-nya di bulan Januari, kemudian nanti di bulan lima atau bulan enam baru mau mengajukan. Maka itu gugurkan, maka aturannya selama tiga bulan sejak terjadi PHK. Berarti mundur ke belakang ya? Iya. Kemudian telah, dan juga akan gugur jika tenaga kerja telah mendapatkan pekerjaan. Kemudian kalau ini, tiga bulan pertama, dia sudah mendapatkan nih. Tapi pada saat bulan kedua, dia sudah mendapatkan pekerjaan. Maka di bulan, tiga bulan pertama itu, maka dia tidak akan mendapatkan lagi. Oke, tapi itu bisa diketahui, Bu? Misalnya dia sudah dapat pekerjaan atau belum? Pasti akan diketahui, karena kan harus ada pelawaran. Oke, menanggapi program baru dari BP Jam Sostek yaitu JKP nih, Pak Peter. Pak Peter, gimana tanggapannya, Pak Peter? Kalau saya sih, dari HP itu sangat bagus sekali, Pak. Karena ini juga tidak memperatkan pengusaha. Itu yang intinya. Sekarang kan posisi COVID-19 ini kan banyak pengusaha yang ekonominya nggak benar, bagus ya. Banyak yang tutup. Ini programnya sangat bagus sekali. Jadi, antara hubungan pengusaha dengan karyawan juga nggak slibat. Jadi, silahkan ke BPJS aja. Dan sayangnya kenapa baru hari, kenapa baru ini JKP? Kenapa nggak lembar kemarin, ya Pak Peter ya? Ini sebenarnya sangat dinanti-nanti nih. Karena ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun COVID-19 ya. Memang dengan adanya kehadiran JKP ini sangat membantu sekali, Pak Peter ya. Apalagi mengingat pengangkuran. Iya, semakin banyak kan. Mungkin Pak Peter ada datang nggak ini? Perusahaan-perusahaan yang harus merumahkan anggota-anggotanya. Tapi kalau saya lakukan di Tarakan, di Kustorit ya. Ya, misalnya di perusahaan Kustorit Ikan, hasilnya tidak, jarang ada di hada. Ya, kita sangat bagus ya. Tarakan ini nggak berpengaruh. Iya. Kalau mungkin kota besar, masih mengaruh. Tarakan ini ya, ada maya-maya. Pokoknya COVID-19 bertambahnya sukses. Iya, gitu ya Pak Peter ya. Ya, ya kan. Oke. Kalau gede kopi juga rame. Iya kan, nggak ada masalah. Tapi ini juga harus diadisipasi. Iya. Dengan program ini, saya harap dari pengusaha-pengusaha juga bisa peran aktif lah untuk menjamin karyawannya dengan program BBCIS yang baru ini. Iya. Jadi saat bermanfaat Pak Peter ya. Iya. Oke, ini kan bulan Februari nanti akan diberlakukan Bu Rina ya. Kalau boleh tahu ini memang nasional kah dia atau gimana Bu? Nasional. Nasional ya? Karena ini kan program pemerintah. Program pemerintah. Lahirnya berdasarkan undang-undang cipta tadi kan, cipta kerja, makanya muncullah program jaminan kehilangan pekerjaan. Iya. Itu harapannya tadi, ya seperti yang Pak Peter sampaikan, jadi nanti para pengusaha sudah tidak lagi berat lagi untuk yang terkait dengan ada ya masalah pemberhentian. Karena belum masa kontraknya belum selesai terus kemudian diberhentikan tiba-tiba, maka pemerintah atau negara sudah hadir untuk itu. Oke. Memang syat utamanya harus PHK ya Bu Rina ya? Saya harapnya juga para pengusaha-pengusaha atau pemerintah yang menonton ini, ini sangat bagus sekali. Iya. Kayak gitu. Nah diharapkan ke depannya para pengusaha lagi tidak berpikir dua kali. Jadi kan kalau sekarang selalu menjadi pertimbangannya adalah masih boleh dan tidak. Padahal seharusnya sudah bukan pilihan boleh dan tidak, padahal seharusnya itu adalah wajib. Kewajiban. Wajib bagi pemberi kerja untuk segera mendaftarkan pekerjanya gitu. Ataupun juga bagi yang merasa menerima apa ya, tadi kan ada usaha UKM gitu. Mereka boleh kok mendaftarkan walaupun mereka usahanya kecil. Karena kita juga kan ada tadi yang ada mau dilaporkan secara upah UMP atau mau dilaporkan yang tadi dengan IUR 16.800, itu kita lihat juga dengan jenis usahanya. Jadi BPJS Ketenaga Kerjaan sebenarnya sangat menyesuaikan dengan kemampuan, tenaga kerja, kemudian juga terkait dengan lombor kerja. Kayak gitu ya. Mbak Rina ada target khusus enggak sih ketika nanti bulan-bulan ini JKP ini, program JKP ini, khususnya Tarakan atau juga wilayah kerja lah? Iya. Kalau targetnya ya harus bisa berjalan ya. Sudah harus bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Jadi kalau memang ada yang saat ini yang kita mau tahu adalah pelaporannya dulu gitu. Ada yang pasti gitu. Dari kami lagi sedang berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait jadi di Tarakan dan kemudian juga di Provinsi. Oke, berbicara soal BPJS Sostek, saya pribadi juga pekerja Ibu. Iya. Iya, pekerjanya lagi bekerja ini Ibu. Memang saya juga pribadi dilindungi oleh BPJS Sostek. Manfaatnya sangat luar biasa. Betul. Apalagi ketika kita enggak tahu perusahaan itu akan sampai kapan Ibu ya. Jadi benar-benar saya secara pribadi itu sangat bermanfaat banget dengan BPJS Sostek itu. Jadi kita enggak tahu akan sampai kapan. Terutama ada Alhamdulillah, Alhamdulillahnya ada program JKP ini. Ibu, kita juga tadi buka Q&A. Nah ini ada beberapa pertanyaan Ibu soal JKP. Nah ini ada pertanyaan ini Ibu. Yaitu pertanyaan seperti ini. Apakah setiap perusahaan yang punya jaminan pensiunan diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya pada program JKP? Nah kalau tanggapan Ibu Rina ini gimana? Oke. Jadi untuk manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini bukan didaftarkan. Oh bukan didaftarkan Ibu ya? Bukan didaftarkan, tetapi menerima manfaat. Oke. Jadi tidak perlu perusahaan, karena kan perusahaan sudah diterdaftar nih. Kalau dia sudah ikut menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan, maka secara otomatis perusahaan tersebut sudah bisa mendapatkan manfaatnya dengan kategori. Oke. Kalau perusahaan menengah ke atas, maka program yang harus diikuti adalah lima program. Yaitu jaminan kecilkan kerja, jaminan kematian, jaminan hari itu, dan jaminan pensiun. Kemudian tambahan satu, jaminan kesehatan. Oke. Nah, kemudian kalau menengah ke bawah, perusahaan tersebut harus mengikuti tiga program dari BPJS Ketenaga Kerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari itu, dan satu program dari BPJS Kesehatan, yaitu jaminan kesehatan tentunya. Oke, jadi kalau sudah runtuhkan mengikuti program yang dipersetakan itu sudah bisa berarti? Sudah bisa, mendapatkan manfaat program jaminan kecelakaan pekerjaan tadi. Berarti ini ya, bukan didaftarkan? Bukan didaftarkan. Oke, jadi memang ketika perusahaan itu sudah mengikuti beberapa dari BPJS Ketenaga Kerjaan, yaitu jaminan kematian. Yang harus dipastikan bahwa perusahaan tersebut terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, ini lagi nih, perusahaannya terdaftar nggak? Iya, betul. Kalau sudah terdaftar, berarti Alhamdulillah aman. Gitu, Bu Rina ya. Tapi kalau belum daftar, harus pertanyakan ini. Ya, bukan begitu Pak Peter? Nah, jadi sekali lagi, tadi Bu Rina udah jawab, jadi bukan didaftarkan. Jadi ketika perusahaan itu udah mengikuti beberapa program dari BPJS Ketenaga Kerjaan, udah pasti bisa Ibu ya? Oke. Oke, itu tadi Ibu Rina. Sekalian Pak Peter, ini baru-baru kan ini MOU dengan BPJS Ketenaga Kerjaan ini. Nah, saya mau tanyakan ini yang dimuat Pak dalam beberapa MOU itu apa aja sih Pak Peter? Nah, satunya ada CSR juga ya? Oke. Iya. Nah, mungkin Pak Peter bisa jelaskan. Ya, dari MOU ini kita harap ada tanggung jawab sosial dari perusahaan. Oke. Supaya bisa itu apa, untuk jamanan sosial dan kerjaan. Supaya bisa ikut program-program yang baru dari BPJS. Oke. Jadi kami harap dari MOU itu mengatakan gubernur. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa mengikuti ya dari MOU yang kita jelaskan ini. Karena kalau tidak diketahui bahwa hukum itu karena perusahaan tidak ada yang gauh. Iya. Tidak bisa, apa, mau ikut atau apa-apa ya. Kalau kami harap dari ABIDO sebaiknya siap untuk mendukung program BPJS baru ini. Karena ini kan menguntungkan perusahaan juga Pak. Oke. Seperti tadi yang disampaikan tadi yang CKP. CKP itu kan otomatis, secara otomatis bisa, manfaatnya bisa diberi manfaat ke perusahaan. Oke. Ya, beratnya perusahaan itu sudah terdaftar Pak ya. Kasian juga kalau belum terdaftar pekerjanya lagi Pak. Iya, benar. Tadi kalau CSR itu Pak gimana? Iya, kalau CSR ini kita nanti ada program itu kita mau masuk ke perusahaan-perusahaan. CSR ini kan sekarang kita gak tau nih. Kadang-kadang bikin ada penerbangan mangrove, ada macem-macem kan. Ini kita mau masuk ke perusahaan, kita diskusi tentang perusahaan supaya ada tanggung jawab sosial lah. Ada pelayan, atau karena terkaitannya, karena kita kan peringkatan Pak. Karena manitas ekonomi di Taraka ini dari peringkatan kita. Ya, kalau bisa selain juga diperhatikan dari pengusahaan-pengusahaan kita itu. Oke, Mbak Rina? Iya, dari MOU yang tadi Pak Ketua Apindo sudah sampaikan Pak Peter bahwa dari MOU itu memuat terkait dengan optimalisasi pelaksanaan program jaminan ketenaga kerjaan, pelaksanaan perlindungan kepada semua pekerja di Tarakan dan di Kaltara secara keseluruhan. Dan kalau yang Pak Peter sampaikan juga itu ada juga memuat salah satunya untuk mengoptimalkan itu, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan, yaitu dengan CSR. Kita harapannya tadi dengan adanya kepedulian, kepedulian dari perusahaan-perusahaan untuk CSR-nya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan, yaitu untuk di sini mungkin kita coba fokus ke satu dulu, yaitu ke nelayan. Karena kan pekerja rentan lainnya masih ada, yaitu petani. Tetapi kan yang salah satu yang menumbuhkan untuk perekonomian di Tarakan sendiri itu adanya di sektor perikanan. Kita harapannya, yaitu bisa-bisa dilaksanakan ya, dan ada perusahaan kepeduliannya untuk dapat memberikan CSR tersebut untuk perlindungan kepada pekerja rentan. Oke, kita beralih sedikit ke BP Jamsetek, ada manfaat santun beasiswa, ini berbicara soal beasiswa, Bu Rina. Sudah berapa nih yang menerima manfaat di tahun 2021? Ada 90 kasus yang sudah kami bayarkan. 90 anak, 90 orang anak yang sudah kami bayarkan terkait dengan manfaat beasiswanya dengan nominal 595 juta. Itu seperti apa, Bu, untuk dapat beasiswa ini? Lagi-lagi nih caranya ini, Bu. Oke, jadi kalau untuk mendapatkan yang kalau pemberian beasiswa ini diberikan kepada ahli waris, ahli waris tenaga kerja. Jadi contoh nih ada orang tuanya yang merupakan tenaga kerja dan peserta dari BP Jamsetek, kemudian mengalami kecelakaan kerja, maka ahli warisnya dan anaknya, tadi anaknya ya, anaknya akan mendapatkan kalau dia pelajar ya, dua orang anak akan mendapatkan manfaat beasiswa sampai dia kuliah. Sampai kuliah, Bu. Sampai kuliah. Wow, ini memang berarti menyesal banget ini, Bu. Menyesal ini. Gitu ya. Pak Peter ya, benar ya. Pak Peter ya, kemarin ini yang kami sangat lagi sementara konsen untuk dengan Apindo tentunya, yaitu tadi dengan nelayan. Nelayan. Karena kami menganggap BPJS tenaga kerjaan tentunya juga di sini adalah kalau melihat yang menopang salah satu perekonomian di Tarakan, itu adalah perikanan. Nah, seharusnya kita juga bisa lebih memperhatikan, lebih dalam lagi nih, lebih dalam lagi terkait dengan kesejahteraan para nelayan. Oke. Dengan tadi MOU yang kami lakukan dengan Apindo, harapan ke depannya, semua para nelayan ini dapat diberikan perlindungan, baik apakah nanti metodenya itu dari CSR, atau dari seperti apa. Tapi paling tidak kita bisa memberikan perlindungan secara keseluruhan kepada para nelayan. Sebagai pekerja rentan, karena nelayan, petani itu adalah salah satu pekerja rentan. Iya. Apalagi dengan cuaca-cuaca buruk ini, Pak Peter ya. Kemarin ada yang kecelakaan tuh, yang meninggal nelayan, itu mereka nggak dapat apa-apa ya. Nggak. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa yang dibantu di CSR, kemarin 4 jutaan dia. Iya, itu yang. Kita belum bisa dewa itu ya, apa ya. Iya. Speed gitu. Speed yang tabrakan itu yang di Juwata, yang meninggal, suami istri itu. Itu kami berikan santunan 400 sekian juta, dan anaknya mendapatkan beasiswa. Beasiswa ibu ya, Pak ya. Iya. Oke. Jadi memang ini sangat penting banget, sekali lagi, orang kami, ah sudahlah ngapain juga bayar. Benar. Berpikir bahwa hidup itu ya aman-aman aja gitu, Pak ya. Tapi tidak ada jaminan. Jadi memang soal jaminan ini, apalagi BP Jam Sot ini sangat penting. Benar. Dan saya pribadi juga merasakan itu, nantinya gitu ya, bukan sekarang, tapi nanti. Iya. Kayak gitu ya, Pak Peter Bu Rina ya. Iya, kita pun semua manusia selalu mengharapkan baik-baik saja. Tetapi kita semua sebagai manusia tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak bisa tidak terjadi apa-apa kepada diri kita. Bahwa kita akan sehat, bahwa tidak terjadi resiko, tapi untuk yang pastinya bahwa kita adalah semua calon mati ya, calon mati gitu. Jadi tadi dengan dua program yang perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, itu sudah ada dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menfaatnya kepada semua pekerja. Tadi kalau untuk yang saya sampaikan itu adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian ada pemberian santunan, ada 42 juta yang kita berikan kepada tenaga kerja, kepada ahli waris yang tenaga kerjanya meninggal. Meninggal dalam kondisi apapun di luar kecelakaan kerja, karena kalau kecelakaan kerja tadi besaran yang diterima itu berbeda. Kalau tadi kecelakaan kerja kita hitungnya 48 kali gaji, tapi kalau dia meninggal karena sakit atau yang tidak ada hubungannya dengan kecelakaan kerja, makanya santunan yang kami berikan adalah 42 juta. 42 juta ya? 42 juta. Oke, ini kalau sangat menarik bagi masyarakat. Nah Ibu, jika nantinya akan ada seperti komentar atau pertanyaan ke BPJS Ketenagakerjaan ini gimana Bu? Mungkin ada yang ingin bertanya dengan program ini ataupun juga dengan program lainnya, ini gimana Ibu? Boleh langsung ke website BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan.go.id Oke, jadi bisa ke situ ya. Oke, tadi kita sudah yang baik-baiknya nih. Nah sekarang kita mau nanya ini Bu, Bu Rina, berapa sih perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan ini Bu? Jadi melakukan apa nih yang menunggak-nunggak iuran ini Bu? Kalau jumlahnya yang menunggak itu ada 638 perusahaan yang menunggak. Pak Peter, 638 perusahaan. Ini di Kaltara? Sekaltara. Iya, Sekaltara. Lumayan ini Bu ya. Karena kami menganggapnya perusahaan, karena kan ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil. Jadi biasanya juga ini salah satunya termasuk bagi yang biasanya kan kalau mau mengurus perizinan itu salah satu menjadi, salah satu kewajibannya adalah harus terdaftar gitu, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah mungkin kalau mereka sudah terdaftar kemudian tidak, mungkin karena ada hal yang ingin dia lakukan, makanya didaftarkan untuk izin usahanya, mungkin mau pengurusan apa gitu, sehingga didaftar dan kemungkinan usahanya belum jalan, maka itu tadi ada terkendala terkait dengan iuran. Yang kedua ada juga yang terkait kemarin, masih terkait dengan wabah ya, terkait dengan COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian atau mungkin pendapatan dari perusahaan. Berarti sempat meningkat ibu ya? Yang tadi angka 600 itu meningkat atau? Sudah untuk masuk di tahun 2021 ini, alhamdulillah sudah ada penurunan. Kita harapnya di 2022 ini semakin menurun lagi, dan tingkat kepatuhan, namanya tingkat kepatuhan para pengusaha untuk membayarkan iuran, tempat waktu dan tempat bulan, itu bisa terwujud. Terwujud, semoga ibu ya. Ini lumayan juga ibu, 6438 ini. Karena kita lihat Pak Peter sekarang masyarakat ini mungkin beda dengan awal-awal rasa ketakutan, tapi kalau sekarang ini udah kayak lowest jalan biasa aja gitu ya Pak ya, mencari pekerjaan juga udah mulai-mulai rame gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, itu tadi yang melakukan, yang menunggak iuran ibu ya, 638. Oke ibu, tadi selain dari beberapa program yang ibu sebutkan di atas, apakah ada program yang baru lagi atau seperti apa? Ini aja, karena kalau di kami itu kan program itu berdasarkan dengan peraturan, peraturan pemerintah. Kalau yang kami ketambahan JKP itu tadi, karena ada kaitannya dengan undang-undang cipta kerja. Kalau yang ini ya sudah yang berdasarkan dengan undang-undang, aturan yang program kami itu ya berdasarkan undang-undang nomor 24 untuk pemberian pelaksanaan manfaat program yang dilakukan oleh BP Jam Sostek. Oke. Pak Peter ada yang mau ditambahkan nggak? Nah, mungkin di kesempatan ini saya juga mau menyampaikan bahwa tenaga kerja yang sudah memasuki usia pensiun, usia 56 tahun, silahkan mengajukan pengajuan klaim jaminan hari tuanya, karena itu kan sudah mencapai usia pensiun nih. Oke. Silahkan datang untuk mengambil, untuk mengklaim tabungan hari tuanya. Jadi kita harapkan sudah bisa kami bayarkan karena sudah memasuki usia pensiun. Bagian sudah pensiun, bisa langsung datang untuk mengklaim ya Ibu ya? Iya, mengambil tabungan. Tapi sebenarnya untuk kemudahan pengajuan klaim sudah di kami itu sudah ada, yaitu tidak perlu lagi ke BP Jam Sostek, ke kantor, cukup juga masuk ke aplikasi JEMO. Namanya aplikasi JEMO itu boleh langsung melakukan pengajuan klaim jaminan hari tua di situ. Oke, Bu Rina ada lagi yang mau sampaikan? Tidak sementara. Itu sementara ya, Pak Peter. Gitu ya. Memang tidak terasa ya kalau kita berbicara memang sekali lagi yang saya ingatkan adalah bahwa yang tadi kita bilang Bu Rina, mungkin mereka tidak memikirkan ke depannya, yang mereka pikirkan saat ini. Jadi memang sangat penting yaitu BP Jam Sosteknya, mau programnya seperti apa. Jadi memang kebanyakan orang itu ya apa yang di jelasakan saat ini ya tidak pikirkan ke depan. Padahal ini sangat penting. Seperti yang Bu Rina sampaikan bahwa sudah beberapa yang sudah di, ini Bu ya, soal beasiswa juga tadi, kematian dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu aja Bu, sampaikan dadanya sudah cukup ya. Sudah cukup. Jadi saya harap untuk teman-teman, mungkin bulan Februari nanti, cuman tanggalnya belum Bu ya? Belum. Kita masih menunggu arahan dari juknisnya terkait dengan pelaksanaan. Pelaksanaannya. Jadi harap-harapnya perusahaan ini juga bisa langsung mendaftarkan. Oke. Karena 3 bulan setelah PHK nggak berlatih Bu ya. Jadi 3 bulan sebelum PHK, jadi udah memang punya insting. Aku di PHK nggak ya? Jadi memang 3 bulan udah harus didaftarkan. Jangan sampai udah di PHK, baru tahu JKP. Jadi JKP adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Oke cukup Bu Rina waktu kita juga. Dan terima kasih. Saya berharapnya teman-teman dapat menyimak materi ini. Karena ini sangat penting banget Mbak Rina dan juga Pak Peter juga untuk perusahaan ini pastinya. Dan juga untuk Rp638, bayar-bayar lah itu ya Bu Rina ya. Semoga juga bisa sedikit menurun Bu Rina. Oke itu tadi 4STAR, podcast selalu terakhir bersama dengan Bu Rina selaku Kepala Kantor BPJS Nekerjaan. Dan juga Pak Peter Setiawan selaku Ketua Afindo Provinsi Kalimantan Utara. Sampai jumpa dan salam. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax